Oke, Assalamualaikum Sahabatku yang ada di seluruh Mantanegara, salam jumpa Kembali dengan channel Mas Aranto ya Hari ini kita Sudah membelanjakan Jaring, kita siap perakitan Ini Mas Bro ya Akan kita jelaskan Ukuran jaringnya ya Kawan-kawan ya Ini kita lagi perakitan dulu Belum pengecetan Masih prosesnya, masih 2 kali Proses, 3 kali proses Dengan pembentangan ya Emang agak rumit Pekerjaan merakit jaringnya Tapi ya Ditelatenin ya kawan ya Ukuran jaringnya Ini Ini yang sudah kita lepas Dengan ukuran 3 in setengah Kawan ya Ukuran 3 in setengah Dengan benang Nomor 30 ya Kalau untuk tali risnya Kita memakai 2 mili Ukuran 2 mili Jadi nanti kita bikin ris 3 Jadi 50 meter Ini ya Kawan ya Dan untuk Cet ini Kuda terbang yang hitam Satu umplung Dalam satu piece-nya Ini ya Dalam satu piece-nya Satu umplungnya Nanti Kita akan Perakitan Dulu kawan ya Kita Ngenam Untuk yang Tiris tengah Nanti ya Ini kita Enam Sudah kita Kasih tanda Dengan Tali rapyah Caranya Seperti itu Kawan ya Dengan Lebar jaring Minimal Sekitar 6 meter Kita bagi 2 ya Kita bagi 2 Kita ambil Di tengah-tengahnya Ini ya Kita ambil Di tengah-tengahnya Nanti kita Masukkan Ris tengah lagi Dengan rapyah Dulu Setelah sudah Selesai Nanti Kita Cara pengecatan Juga Dengan penuh Ketelatenan Kawanku ya Semoga Channel Mas Ranto Memberi Semangat Memberi Contoh Semoga Bermanfaat Untuk Kawan-kawan Yang Petualangan Malam Hobi Petualangan Malam ya Salam Dari Lampung Kita Siap Membimbing Mengajarkan Semuanya Cara-cara Trik Merakit Jaringnya Nanti Cara Pengecatannya Kita Juga Akan Bikinkan Kontennya Yang Belum Subscribe Disubscribe Channelnya Mas Ranto Ya Di like Comment Atau share Oke Kawan Kita Nanti Kita Sambung Kembali Siap Perakitan Dulu Karonya Nyambing Ngopi Masih Karonya Ambing Ngopi Ini Ya Nanti Kita Sambung Kembali Oke Kawan Kita Sambung Kembali Ya Kita Secara Telaten Kita Mulai Lagi Dalam Mengeris Untuk Riz Riz Tengah Kita Bikin Riz Tengah Ini Cuman Teorinya Kita Kasih Tanda Rabia Aja Dulu Dengan Jari Kita Masukkan Untuk Cara Meng Bagi Dengan Untuk Riz Jari Tengah Jari Cuman Seperti Ini Dengan Ketelatenan Kawan Tadi Kita Terangkan Ukuran Jaring Semuanya Sudah Kita Terangkan Nanti Tinggal Cara Pengecatan Kita Ajarkan Lagi Bagi Kawan Kawan Yang Sudah Lupa Cara Trick Merakit Jaring Kita Ajarkan Kembali Kita Panggitkan Kembali Sang Petualang Malam Semoga Para Sahabatku Yang Ada Di Seluruh Macan Agara Sang Petualang Malam Siap Semangat Dalam Mencari Rezeki Malam Ya Kawan Ya Ini Cara Kita Cuman Seperti Ini Untuk Cara Pengerisan Untuk Yang Riz Di Tengah Ya Pembagian Riz Tengah Ukuran Jaring Ini 66 Meter Ini Eh 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 Singapun Ya Wetak Diron Nek W Turun Ini Berarti Kaya Buklam Enggak Oh Itu Yang Dipasang Gak Jepret Jadi Terima Oke Sahabat Semua Semoga Channel Ini Memberi Manfaat Untuk Para Sang Petualang Malam Nanti Kita Sambung Kembali Di episode Yang Selanjutnya Kawanku Semua Ya Kita Langsung Kembali Kawan Ya Kita Cara Pengecatan Ini Ya Cara Pengecatan Nanti Dengan Cet Ini Kita Curahkan Di Timba Ya Dibak Kecil Ya Jaring Sudah Disiapkan Dengan Bensin Paling Nanti Habis Separuh Ini Ya Untuk Mencampurkan Dengan Cet Seperti Itu Bisa Dipelajari Untuk Para Kawan Kawanku Yang Belum Cara Tahu Untuk Pengecatan Jaring Siap Dipahami Tonton Sampai Habis Videonya Jangan Lupa Yang Belum Subscribe Disubscribe Yang Belum Tahu Bisa Komen Di Kolom Komentar Bisa Share Kita Cara Trick Seperti Ini Cara Pengecatan Mudah Dengan Dan Praktis Caranya Dengan Campuran Dengan Bensin Nanti Kita Curah Di Cet Ini Kita Aduk Sampai Merata Nanti Seperti Itu Garam Nanti Nanti selamat menikmati